Sementara itu saudara, setelah bertahun-tahun akses, jalan mengalami kerusakan parah. Warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi, Kapanewon Cangkringan, Sleman, akhirnya menikmati perbaikan jalan, terutama jalur yang difungsikan untuk evakuasi mandiri. Perbaikan jalan dengan corpeton ini meliputi sejumlah titik jalan yang rusak karena terdampak erupsi Gunung Merapi tahun 2010 silam. Persisnya di bekas kawasan pemukiman Dusun Kaliadem, Kalurahan Kepoharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman. Dengan diperbaikinya jalan, aktivitas warga pun menjadi lebih cepat dan nyaman. Bahkan, kenyamanan itu tak hanya dirasakan warga Kalurahan Kepoharjo sendiri, melainkan mereka yang tinggal di sisi timur Sungai Gendol, yakni Kalurahan Gelaga-Herjo maupun Kelaten, Jawa Tengah. Banyak warga yang memanfaatkannya menuju kebun untuk merumput maupun mengambil hasil kebun, mendorong pemerintah Kalurahan Kepoharjo untuk melakukan perbaikan meskipun dengan cara iuran. Dari sana, dari tempatnya Pak Serenak, Pak Sosial itu, Pak Ponemen itu langsung ke bawah, itu dari situ juga semuanya udah. Oh, Pak Ponemen yang ada medit nih? Iya. Berarti lebih enak tuh ya? Ya udah lah, lebih enak sekarang. Kalau misal ada kejadian gunung, udah aman lah kalau buat orang ngarit sama perjalanan itu udah enak. Saat ini kondisi jalan selebar kurang lebih 2 meteran ini sudah sangat nyaman untuk dilewati, baik untuk pejalan kaki maupun kendaraan roda 2. Demikian, Muhammad Rituan melaporkan.